Halo semuanya, nama saya Daniel Salim dan saya lagi hobi bermain puzzle sekarang akibat dari video terakhir ya, main nonogram, main main sweeper, main vitori sekarang saya lagi coba puzzle baru namanya aquarium jadi intinya disini ada tangki, masing-masing ini ada tangki ini satu tangki, boleh ini tangki juga, yang kecil-kecil ini juga tangki jadi tangki tersusun seperti ini, kita harus mengisi mereka dengan air jadi intinya kalau kita isi disini air, ini akan merambat disini juga ikut terisi nah, yang di atasnya bisa kita anggap sebagai udara dengan lampa fix tentu udara berada di atasnya air, jadi tidak pernah udara itu ada di bawah air kalau misalnya disini isi udara, otomatis atasnya langsung isi udara kayak gitu nah, tujuannya adalah kita mengisi air sejumlah yang dipol jadi kalau dalam kolom ini harus ada satu air dari 15 kotak ini harus ada satu yang terisi air sisanya 14 kotak adalah jadi intinya kita melihatnya pakai graffiti, dia turun yang selalu ke bawah nah, masalahnya satu ini ada tiga kemungkinan kalau kita melihat disini ada tiga tangki kan ada disini akibatnya disini gagal karena isinya harus terisi juga oh ya, lupa kalau disini terisi karena ini dalam satu tangki dia harus satu level dengan ini air jadi begitu kita mengisi disini otomatis ini terisi sampai satu level dengan yang kita isi di awal jadi akibatnya ini gak mungkin kita bisa juga disini kita bisa juga disini sama untuk halnya yang di baris kita melihatnya yang dua jadi dua ini kemungkinannya bisa disini dia tidak mungkin disini karena satu level harus terisi semua ini sudah empat bisa disini bisa disini dia gak mungkin disini dia mungkin saja disini kalau ada satu pasangan lagi yang tapi kanan gak ada disini gak mungkin nah, kira-kira seperti itu sistemnya lalu yang di sebelah kanan ini adalah berapa banyak yang sisa setelah saya isi gitu misalkan kayak saya mengisi disini ya akibatnya yang harusnya sembilan disini perlu tiga lagi katanya yang harusnya tujuh disini harus enam lagi yang enam harus empat lagi jadi bantuannya seperti itu oke, nah sekarang kita sudah tahu peraturannya kita coba selesaikan puzzle 15 x 15 yang normal karena ini sudah jalan dan saya sudah lihat-lihat kayak gini rasanya kurang seru kalau belum di puzzle jadi kita kerjakan yang new puzzle-nya oh ya, ukurannya kan 15 x 15 nih jadi ada enaknya kita melihat angka yang besar sama angka yang kecil kalau angka yang tengah-tengah mungkin agak sulit gitu ya jadi angka yang besar terutama yang di dekat dasar terutama di pinggir-pinggir atau di atas gitu ya nah, yang di dasar disini 14 dari 15 kotak 14 harus terisi air berarti satunya udara karena airnya itu harus dalam satu level udaranya juga satu level tapi lihatnya dari atas jadi kalau misalnya kita isi disini udara otomatis sebelah kanannya udara jadi ada dua udara disini gak boleh nah, gak boleh disini harus air disini juga hal yang sama disini juga hal yang sama dan disini ini dan ini masih kemungkinan dari mereka udara kita belum tahu jadi kita tinggalkan dulu nah, kalau kita lihat 13 yang di bawah kita perlu dua udara kan bisa disini, bisa disini jadi apa kesimpulan masanya tapi dengan logika yang sama karena kita perlu dua udara gak boleh disini ya untuk 13 dan disini dapat tiga udara jadi disini harus air disini harus air nah, untuk 13 yang ini juga kita bisa lakukan hal yang sama otomatis disini air karena lebih dari dua disini juga otomatis air karena lebih dari dua leparnya yang tiga disini oke yang sebelas disini sayangnya gak gak bisa ya karena kita perlu empat udara dan gak ada yang leparnya lebih dari nah, angka yang besar lagi 14 nih kita tahu tadi perlu satu udara jadi yang lebih dari satu itu isi kalau kita lihat disini kayak kelihatan satu tapi karena ini satu lagi yang sama ini leparnya sebenarnya tiga jadi kita isi ini isi dan ini isi oke 12 13 udara yang lebih dari tiga gak ada jadi kita tinggalkan 12 yang ini lalu lihat angka-angka yang kecil 5 misalnya gak bisa ya 5 yang atas ini jadi kita kan harus mengisi 5 sedangkan disini sudah 6 jadi gak mungkin disini ayat karena kelebihan satu jadi disini udara gitu kayaknya selanjutnya masih belum tahu apa-apa ya sebetulnya seperti ini kemungkinan kemudian yang ini pula kolom 12 nih 12 ada 15 jadi perlu tiga udara udara satu udaranya sudah dipakai tapi kita perlu dua udara lagi dari bawah sini udara itu gak mungkin karena 1, 2, 3 sudah kelebihan jadi dari sini gak mungkin udara jadi disini haruslah air kalau yang sama kalau disini udara ini tiga kelebihan jadi disini haruslah air logika yang sama kita bisa apply untuk 12 ini jadi sampai disini 2 bawahnya isi air ini 2 ini isi air nah untuk yang 11 berarti kita perlu atasnya tiga udah tiga sisa tapi gak ada yang tingginya lebih dari tiga ini saya sekali teknik yang tadi tidak bisa kita apply nah sekarang kita bisa mengapply teknik yang sedikit berbeda untuk angka kecil misalnya 5 ini kalau kita belum tahu disini ada isi 4 ini juga sebenarnya bisa dipakai tapi sementara karena kita sudah tahu disini terisi 4 berarti kita perlu satu lagi jadi antara disini atau disini hanya dari satu lagi disini misalnya selain dari mereka itu pastilah udara kira-kira kayak gitu oke 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 sekarang 14 ini sudah ada satu udara nih jadi disini harus terisi lalu 13 ini sudah ada satu udara nih kita perlu satu udara lagi top jadi yang lebih dari satu harus terisi ini kelihatannya cuma satu tapi sebenarnya ini tangki yang berhubungan dengan ini jadi ini juga terisi satu lagi udara antara ini atau ini kita kurang tahu tapi dari 8 ini kita perlu satu lagi ini terisi jadi disini pastilah udara semua yang bagus lalu 13 disini sudah ada dua udara jadi lengkap akibatnya 13 ini melengkapi 8 disini terus yangnya masih belum tahu ini atau ini masih belum tahu oke menunjuk ada lagi enggak yang bisa kita manfaatkan oh sebelah yang ini saya enggak melihat ini ada tanki yang tinggi sekali ya sebelah yang ini berarti disampat ya perlu 4 udara ini tinggi sekali ini 6 jadi disini harus terisi akibat ini terisi disini cuma perlu 2 disini enggak bisa oke nah akibat dari sini enggak bisa ini ada 2 udara sudah berarti kita perlu 3 udara lagi untuk 10 ini kita perlu 5 udara disini suatu yang lebih dari tiga harus terisi oh dari dari awal kanan disini disini harus terisi awalnya ya pergiatan oke ya kita perlu empat lagi bisa 1 2 4 atau 3 1 masih nah tujuh yang ini menarik juga nah ini kalau 2 2 1 itu 5 kurang 2 lagi jadi terisi kesini jadi karena 1 level 6 ini terisi kita perlu satu lagi otomatis disini udara disini terisi oke good sebelas ini sudah ada 3 udara kita perlu satu lagi udara yang mungkin untuk jadi udara itu ini sama ini ini tidak mungkin karena ini satu tanki yang sama jadi ini atau ini tok sisanya adalah air sekarang kita perlu 2 air disini yang lebih dari 2 itu udara disini otomatis disini oke 14 yang ini sudah ada udara jadi kita tinggal isi aja 11 ini sudah pas 4 udara jadi ini terisi oke oh wow disini tinggal satu satu yang ini mengakibatkan ini gak mungkin antara ini atau ini kita kurang tahu tapi yang sebagi kirinya jadi pas 2 sekali pas 2 otomatis disini disini harus disini oh 9 ini sudah oke satu ini tinggal yang disini akan nani 4 satunya disini oke 11 perlu satu lagi kita perlu dua udara sudah terisi dua udara jadi pas disini sudah sama pas dua oke disini perlu enam lagi dua dua tiga empat lima enam pas ya dua 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 oke nah ini sudah semua jadi dua nya disini ini juga sudah semua oke kita perlu tiga lagi selesai dan sepuluh menit kah oh ya 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 kalau yang normal kira-kira kayak gini kalau yang hard gak bisa kalau ada yang bisa coba silahkan coba yang hard disini yang belinya juga susah apalagi yang mandi 30x30 oke sekian untuk aquarium ya menarik sekali ya karena perlu ide yang baru di puzzle ini ya walaupun bentuknya agak mirip kayak nonogram gitu ya tapi yang dikasih tahu itu beda sistemnya menarik oke sekian dari saya terima kasih yang sedang memonton kita jumpa lagi di video selamat bermanfaat dan stay healthy sampai jumpa